Salah satu sikap yang bisa banget buat nyaman suatu hubungan adalah pengertian. Dengan adanya pengertian, sama aja kita belajar memahami pasangan kita seutuhnya. Bagaimana karakternya, bagaimana kebiasaannya, apa yang yang suka, apa yang yang nggak suka, dan sebagainya. Kemudian, dengan adanya pengertian itu, tentu dapat mengurangi terjadinya konflik yang disebabkan kesalahpahaman. Sehingga, banyak banget kan manfaat jadi pasangan yang pengertian, Selain hubungan jadi lebih nyaman, kita sendiri jadi nggak mudah insecure, lebih bijak dalam melihat masalah, dan bisa berpikir positif, sehingga kita bisa lebih maklum kepada pasangan kita. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa jadi pasangan pengertian? Yang pertama, belajarlah memposisikan kita sebagai pasangan kita. Yang kedua, mintalah dia untuk terbuka, sehingga kita mendapatkan sudut pandangnya dia. Yang ketiga, jangan menghakimi suatu permasalahan. Yang keempat, cobalah bantu dia saat dia menghadapi permasalahan. Yang ketiga, jangan menghakimi suatu permasalahan. Yang ketiga, jangan menghakimi suatu permasalahan. Hj gibtati dengan menghakimi suatu permasalahan. Terima kasih. Terima kasih.